Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Kali ini kita akan meneruskan cerita anak tangsan yang bernama Tang Wulin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini. Jadi Tang Wulin ini adalah anak tangsan dan monster tanaman Xiao Wu yang cantik berusia jutaan tahun. Itulah kenapa Tang Wulin menguasai rumput biru perak atau blue silver grass dengan luar biasa bahkan kelak dapat cincin roh hijau yang melegenda. Kali ini meneruskan kisah saat Tang Wulin dan delapan monster Serk Akademi melawan kakak kelasnya. Battle kali ini Gu Yue melawan Yuanen Yehui. Dan ayo kita lanjut ke kisahnya. Baik itu kegelapan atau cahaya, mereka masih akan terpengaruh oleh elemental striping. Namun, ada batasan untuk blue silver golden array, itu tidak mungkin mencakup seluruh panggung, dan hanya bisa membubarkan ketebalan tirai kegelapan. Bola di bagian atas staff elemental dalam genggaman Gu Yue berubah menjadi emas, dan seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Itu menyebar keluar dalam koordinasi dengan blue silver golden array. Baru saat itulah Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu diekspos. Pada saat ini, mereka berdua bergerak sangat aneh. Cahaya keemasan dari pedang suci berkedip dalam genggaman Yue Zheng Yu sementara pedang iblis hitam pekat memancarkan cahaya keungguan dalam genggaman Yuanen Yehui. Dulu mengangkat pedang mereka di atas kepala mereka dan mengarahkan mereka ke langit. Suara merdu, menyenangkan dan jeritan serak yang dalam terdengar di atas panggung pada saat yang bersamaan dan bayangan raksasa setinggi 5 meter muncul di belakang Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu. Sebuah bayangan gelap yang dipenuhi dengan aura gelap berdiri di belakang Yuanen Yehui dan merentangkan sayapnya. Demikian pula, bayangan emas berdiri di belakang Yue Zheng Yu dengan sayapnya terentang juga. Kedua bayangan itu seperti minyak dan air, mereka tidak bercampur dan saling tolak secara alami. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga dari Valen Angel Yuanen Yehui, Dischen Valen Angel, dan keterampilan jiwa keempat Yue Zheng Yu, Dischen Angel. Mereka mengambil keuntungan dari saat tirai kegelapan membeli mereka dan menggunakan potensi penuh dari jiwa bela diri mereka. Saat itulah iblis dan pedang suci mulai bersinar dan tumbuh hingga 3 meter. Kemudian, mereka tiba-tiba menebas ke arah Tang Wulin dan Gui Wei. Kemasan dan ungu, dua sinar cahaya besar ditembakkan dengan indah dari pedang. Kedua sinar cahaya mempertahankan jarak tertentu di antara mereka, tetapi jarak itu perlahan, lahan berkurang saat mereka memanjang lebih jauh. Saat mereka hendak mendekati Tang Wulin, sinar cahaya bergabung menjadi satu. Tiba-tiba, kegelapan dan cahaya, ledakan mengerikan terdengar pada saat yang tepat energi dalam dua sinar cahaya bertabrakan. Sejak dia kalah dari keterampilan fusi marsial Jiwa Tang Wulin dan Gui Wei, transformasi naga ilahi, Yuanen Yehui telah mengambil pelajaran dari pengalaman yang menyakitkan itu. Dia serius mempertimbangkan tentang jenis kemampuan yang dia butuhkan untuk melawan mereka. Akhirnya, dia dan Yue Zheng Yu mengembangkan teknik ini, Luster Gloom Saint Sword. Dalam keadaan normal, terang dan gelap saling tolak. Namun, pedang suci dan iblis mereka dibentuk oleh bentuk cahaya dan energi gelap yang sangat terkompresi. Sebelum mereka bertabrakan dan bergabung menjadi satu, pengaruh energi mereka sendiri terhadap yang lain sangat minim. Namun, dengan penguatan Dischen Angel dan Dischen Fallen Angel, potensi serangan penuh dari santo dan pedang iblis dikeluarkan. Kemudian, melalui tabrakan antara cahaya yang sangat terkompresi dan energi gelap, bersama dengan kekuatan energi unsur, mereka meledak. Ini menghasilkan ledakan, serangan kuat yang jauh melebihi kekuatan individu mereka sendiri. Ini adalah pertama kalinya Luster Gloom Saint Sword ditampilkan di depan orang lain. Pada saat itu, bahkan Blue Silver Golden Light Array hanya bisa melucuti sebagian kecil energi unsur tetapi tidak bisa menghentikan kekuatan tebasan. Mata Yuanen Yehui bersinar terang saat dia berpikir, Ayolah gunakan keterampilan fusi jiwa bela diri kamu, tidak ada kemampuan lain yang kamu miliki yang dapat bertahan melawan Luster Gloom Saint Sword selain dari keterampilan fusi jiwa bela diri itu. Dia telah meneliti transformasi naga suci yang dilepaskan oleh Tang Wulin dan Gu Yue di masa lalu. Pelanggaran yang sangat kuat itu berarti bahwa mereka tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Semakin cepat dia memaksa tangan mereka untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri itu, semakin besar keuntungannya dalam pertempuran ini. Dia hanya harus menunggu sampai mereka melepaskan transformasi naga ilahi. Kemudian, dia akan membawa mereka dengan pedang suci Luster Gloom. Jika dia bisa keluar dari pertempuran, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Namun, pada saat inilah Yuanen Yehui melihat sisik Tang Wulin yang bersinar, sisiknya tampak seperti cermin. Di tengah ledakan dasyat itu, Tang Wulin merentangkan tangannya dan melindungi Gu Yue di belakangnya, menanggung beban penuh dari serangan Luster Gloom Saint Sword. Sisik naga di tubuhnya berkedip cepat, dan Tang Wulin merasa seolah-olah dia terseret ke dalam badai unsur. Perasaan tercabik, cabik yang dihasilkan dari energi gelap dan terang yang saling tolak nampaknya saling menghancurkan. Armor naga emas tertinggi,nya hanya bisa menahan serangan yang tiga kali di luar kemampuan pertahanannya. Namun, ketika dia menyaksikan ledakan pedang Luster Gloom Saint, dia merasa seperti dia tidak akan bisa menahan serangan ini. Sudah jelas seberapa kuat serangan ini. Esensi darah dalam Tang Wulin dihabiskan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tapi dia mengertakkan gigi dan menahannya. Lawannya telah memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Pedang Luster Gloom Saint tampaknya telah meletus di depan Tang Wulin segera setelah tirai kegelapan dibubarkan. Seluruh ruang bergelombang keras ke titik di mana Gu Yue bahkan tidak bisa menggunakan spatial retreat. Dia harus menahannya. Dia bahkan tidak bisa mundur selangkah pun. Gu Yue ada di belakangnya. Sisik di tubuhnya berdengung, dan Tang Wulin mengertakkan gigi. Lengan kanannya dipenuhi bintang, bintang yang berkedip-kedip. Dia memanggil Fambres Armor tempurnya dan mengubahnya menjadi bola cahaya keemasan yang melindungi dadanya, meningkatkan kekuatan pertahanannya. Ledakan berlanjut selama beberapa detik, dan pada saat itu, sebagian besar pakaian Tang Wulin sudah terkoyak. Namun, dia tetap berdiri dan tidak mundur setengah langkah. Roarrrr, raungan naga yang bersemangat terdengar dari tubuh Tang Wulin ketika tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Semakin kuat serangan yang dialaminya, semakin besar kekuatan armor naga emas tertinggi, nya akan dapat memperoleh dukungan darinya. Dengan satu langkah itu, cincin jiwa emas lain menyebar dari bawah kakinya, dan sisa, sisa badai unsur yang dihasilkan oleh ledakan tersebar. Kali ini, kekuatan Blue Light Array Blue Silver meningkat beberapa kali lipat, dan itu menyelimuti seluruh panggung di bawah amplifikasi armor naga emas tertinggi. Yuanen Yehu dan Yue Zheng Yu yang telah membuat tebasan sebelumnya tiba, tiba merasakan tubuh mereka dikosongkan, pedang suci, pedang iblis, Malaikat, malaikat jatuh di belakang mereka, mereka semua langsung hancur. Blue Silver Golden Light Array meledak dan pada saat berikutnya, cahaya perak melintas ketika sosok lain muncul di hadapan mereka. Staff elemental menghantam tanah, dan bola pada ujungnya melintas dalam empat warna, hijau, biru, merah, dan kuning. Tak lama setelah itu, badai unsur meledak. Yue Zheng Yu dan Yuanen Yehu dikirim terbang pada saat yang sama di bawah kekuatan mengerikan dari elemental storm. Yuanen Yehu dalam kondisi yang lebih baik, dan dia segera beralih ke jiwa bela diri Titan Giant Ape, nyah, tubuhnya menggembung saat dia berubah menjadi diamond titan dan menangkis badai unsur, Yue Zheng Yu, di sisi lain, tidak memiliki kemampuan ini, kilatan cahaya bulan perak melintas, dan dia dipindahkan dari panggung oleh tetua Chai. Ekspresi Gu Yue sangat suram. Staff elemental di tangannya ditujukan pada Yuanen Yehu yang mencoba level terbaiknya untuk menangkis badai elemental. Bola, bola cahaya ukuran batu giling ditembakkan seperti drum. Bola api biru, bola angin biru, es yang tajam, dan meteorit keempat elemen bergantian dalam ledakan unsur, dan masing, masing hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Di dalam badai elemental, Yuanen Yehu tidak memiliki cara untuk menghindari serangan elemental, bahkan, dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau, Gu Yue mengendalikan unsur, unsur yang ditembakkan ke arahnya dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih unggul dari teman-temannya. Iya, Gu Yue sangat marah. Biasanya, dia tidak akan pernah menggunakan seluruh kekuatannya karena takut menaungi Tang Wulin. Namun, dia jelas melihat sedikit darah di tepi bibir Tang Wulin ketika dia melepaskan badai elemen. Dia terluka. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat teror yang sebenarnya adalah Gu Yue, bahkan siswa kelas 1. Pelanggaran mengerikan yang dilepaskan oleh bola cahaya ini mendorong Yuanen Yehu mundur, dan dia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Meriam udara,nya bahkan tidak bisa menangkis serangan elemental. Bola api biru membakar suhu tubuhnya yang sangat tinggi, mengubah air Kenon,nya sehingga dia tidak bisa menangkisnya. Bola angin biru seperti badai mini yang tidak bisa dia hindari, terutama karena air Kenon,nya masih terkoyak. Es tajam berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, mencukur air Kenon,nya sehingga dia masih tidak bisa menangkisnya. Meteorit itu sangat tangguh. Meriam udara,nya hanya bisa memperlambat mereka tetapi tidak menghancurkannya. Yuanen Yehu masih bisa mematahkan serangan elemental yang dilemparkan padanya dengan kemampuan bawaan dan defensif bawaan dari Diamond Titan. Namun, serangan elemental memaksanya mundur. Itu adalah penindasan langsung. Tang Wulin memegang teguh kakinya dan tidak menyerang. Dia juga kaget. Bagaimana mungkin dia tidak, dia selalu tahu bahwa Gu Yui kuat, dan dia tahu bahwa dia tidak cocok untuknya. Namun, dia hanya menyadari ukuran jurang yang ada di antara dia dan Gu Yui ketika dia menyaksikan sepenuhnya kekuatan ledakannya. Oke kita lanjutkan part berikutnya. Gu Yui melawan Yuanen Yehui. Siapakah pemenangnya? Dan ini kisahnya. Dengan kendali atas tujuh elemen, ada terlalu banyak taktik pertempuran yang bisa dia gunakan. Selain itu, Tang Wulin merasa seperti itu tidak akan membuat banyak perbedaan bahkan jika dia menggunakan Blue Silver Golden Array-nya pada Gu Yui. Ledakan. Bola unsur lain meledak, memasang ekspresi muram di wajah Yuanen Yehui. Ali, Ali menggunakan Devil Titan, dia menggunakan Titan Strength bersama Diamond Titan,nya untuk menanggung beban serangan sebaliknya. Itu adalah pertempuran ketahanan. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa mereka telah kehilangan kompetisi ini. Ketika Tang Wulin mengambil kekuatan penuh dari serangan yang dia buat dengan Luster Gloom Saint Sword langsung, mereka sudah kalah. Namun, ledakan Gu Yui setelah itu adalah yang tidak dia harapkan tetapi dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia akan melanjutkan pertarungan. Jika dia bisa bertahan sampai Gu Yui kehabisan kekuatan jiwanya, dia akan menghadapi Tang Wulin dalam pertempuran satu lawan satu. Dia mungkin masih memiliki peluang melawan Tang Wulin yang terluka. Karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, kekuatan jiwanya seharusnya jauh lebih tangguh dibandingkan dengan Gu Yui tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Peringkat kekuatan jiwanya juga harus di atas Gu Yui. Saat kekuatan jiwa seseorang dilanggar melalui penghalang peringkat 40, peningkatannya akan terasa jauh lebih rendah. Dia telah menembus peringkat ke-40 selama hampir satu tahun sekarang dan hanya di peringkat ke-43. Bahkan saat itu, dia masih dianggap di antara mereka yang mengalami kemajuan cepat dalam kultivasi mereka. Gu Yui baru saja mengalami terobosan, jadi dia seharusnya masih berada di peringkat ke-41. Staff elementalnya adalah keterampilan jiwa ke-4nya. Itu, bersama dengan serangan-serangan kuat mungkin cukup untuk menyebabkan Gu Yui mengeluarkan lebih banyak energi daripada Yuanen Yehui. 1, 2, 10, 12 Yuanen Yehui sudah didorong kembali ke tepi panggung kompetisi. Namun, serangan elemental Gu Yui masih menyala seperti drum dan tidak menunjukkan tanda, tanda mengalah. Bagaimana kekuatan jiwanya sebesar ini? Ini tidak mungkin. Yuanen Yehui bermata serangga. Tetua Kai sudah berada di atas panggung dengan matanya sedikit menyipit. Dia tahu apa yang terjadi. Kekuatan jiwa Gu Yui seharusnya tidak sebesar yang dimiliki Yuanen Yehui, tetapi jiwa bela dirinya memungkinkannya untuk menggunakan kontrol elemen. Perbedaan antara dia dan seorang guru jiwa biasa adalah kontrolnya terhadap unsur-unsur, terutama karena unsur-unsur itu tidak terkait dengan kekuatan jiwa seseorang tetapi sebaliknya, dikendalikan dengan kekuatan spiritual. Basis kultifasi Gu Yui adalah kombinasi dari kekuatan spiritual dan jiwa. Lebih dari itu, kekuatan spiritualnya lebih unggul dari Yuanen Yehui sehingga setelah mempertimbangkan semuanya, jelas mengapa dia bisa terus bertarung dengan kekuatan seperti itu. Boom! Ubuh bagian atas Yuanen Yehui bersandar ke belakang. Namun kali ini, dia tidak mundur. Dia tidak bisa mundur bahkan satu langkah pun. Jika dia mundur selangkah lagi, dia akan jatuh dari panggung. Herag! Dia menjerit marah. Cincin jiwa keempatnya akhirnya bersinar. Dia tidak bisa menang dengan ketekunan semata, mata sehingga dia hanya bisa mempertaruhkan kemenangannya dengan pukulan terakhir habis-habisan. Iblis Titan. Ubuhnya mengeras saat dia melemparkan tinju yang menghancurkan bola, bola elemental yang datang ke arahnya. Dia kemudian terus menembakkan meriam udara. Paling tidak, kekuatannya yang meningkat akan memberinya kesempatan untuk menangkis bola elemental Gu Yui. Namun, ini juga saat yang tepat ketika dia melihat Tang Wulin, tersenyum sepanjang jalan saat dia berjalan ke sisi Gu Yui. Sudah cukup, Tang Wulin menepuk bahu Gu Yui. Staff elemental Gu Yui redup dan dia meliriknya sebelum dia melakukan hal yang sama pada Yuanen Yehui. Dia tidak mengatakan apapun kecuali serangannya berhenti. Yuanen Yehui sedikit terengah, engah. Meskipun Iblis Titan,nya kuat, itu juga membutuhkan banyak energi. Dia melirik Tang Wulin, berbalik, dan melompat dari panggung kompetisi. Hasil pertandingan sudah diputuskan. Dia tidak mungkin memiliki kesempatan jika dia bertarung melawan dua lawan. Tang Wulin telah memberinya kesempatan untuk menyelamatkan muka. Sorakan terdengar dari sudut kelas 1 di stand penonton. Orang bisa berpendapat bahwa kemenangan mereka atas kelas 1-kelas 1 dalam pertandingan tahun lalu dipengaruhi oleh keberuntungan. Namun, mereka telah memenangkan pertempuran hari ini dengan kemampuan mereka sendiri. Kelas mereka memiliki dua pertempuran berpasangan dan mereka memenangkan kedua pertandingan. Pertandingan kedua khususnya karena itu adalah pertarungan antara monitor kelas yang membuat Yuanen Yehui kalah. Apakah kamu baik? Baik saja, Gu Yui bertanya dengan lembut kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Aku baik, baik saja. Esensi darahku bergejolak sebelumnya, tapi aku baik, baik saja sekarang. Ketika ia terus menyerap esensi Raja Naga Emas, kemampuan penyembuhan dan resistensi dirinya melihat beberapa perbaikan. Ketika dia terkena Luster Gloom Sainsword sebelumnya, dia benar, benar merasa seolah-olah isi perutnya terbakar. Namun, esensi darah dalam tubuhnya tenang dalam waktu singkat dan meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, dia baik, baik saja. Apa keterampilan berkedipmu itu? Yue Zheng Yu tidak tertekan meskipun dia kalah dalam kompetisi. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dia pergi ke sudut Tang Wulin dan Gu Yui begitu mereka turun dari panggung kompetisi. Dia menguji kekuatan Luster Gloom Sainsword dengan Yuanen Yehui sebelumnya, dan itu pasti luar biasa, bahkan Raja Roh V, Cincin tidak bisa menerima serangan langsung dari mereka. Namun, Tang Wulin telah menerima pukulan terberat dari serangan itu sendirian. Ini tentu saja adalah melakukan keterampilan jiwanya. Tang Wulin memberinya senyum tipis. Kamu benar, benar ingin tahu. Yue Zheng Yu mengangguk dengan paksa. Tang Wulin berkata, aku akan memberi tahumu jika kamu mengulang kelas. Yue Zheng Yu tertegun, ulangi nilai, dia mengerti di detik berikutnya. Jika dia mengulang kelas 2, bukankah dia akan berubah menjadi siswa kelas 1? Hei, tidak ada yang seperti mengulang di akademi, oke. Kami akan dikeluarkan ketika kami tidak lulus ujian. Petik 2. Tang Wulin tidak mendengar gerutuannya. Bersama dengan Gu Yue, mereka berdua sudah tenggelam oleh sorakan dari siswa kelas 1. Daftar tantangan terakhir untuk pertandingan antara kelas 1 dan 2 melawan kelas 1 yang 1 dikeluarkan. Tiga pertandingan satu lawan satu, Yuanen Yehui, Wisi Duo, dan Ye Xing Lan. Dua lawan dua, Tang Wulin dan Gu Yue. Pemimpin tim tujuh lawan tujuh, Tang Wulin, wakil ketua tim Yuanen Yehui, anggota Gu Yue, Siesie, Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi. Kompetisi dijadwalkan pada hari Jumat berikutnya. Yuanen Yehui sebagian besar masih sok. Kehilangan Tang Wulin hanya di urutan kedua. Lagi pula, dia sudah mempersiapkan diri sejak dia pernah kalah darinya. Yang paling mengejutkan dan membingungkannya adalah kekuatan Siesie. Jika kekuatan seseorang sebenarnya dihakimi, Duan Hun Siaw dan Ye Xing Mo seharusnya tidak menderita kekalahan total. Namun, Siesie dan Su Xiaoyan adalah yang mengambil inisiatif selama kompetisi. Penekanannya pada Siesie. Dia telah membuat terlalu banyak kemajuan, baik itu kecepatan atau pelanggarannya. Saat ini dia tidak bisa lagi dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Bahkan Yuanen Yehui yang berdiri di bawah panggung merasakan tekanan kuat dari panas membakar yang dilepaskan dari serangannya. Dia sudah menjadi sangat kuat. Bagaimana siswa tingkat pertama meningkat begitu cepat? Petik 1 Iman Jika Siesie tahu tentang pertanyaannya, dia pasti akan menjawabnya dengan kata ini. Justru karena Yuanen Yehui dia telah bekerja keras. Hanya ada satu alasan mengapa dia bekerja sekeras ini, dia ingin mengejarnya dengan kemampuan. Dia ingin menjadi cukup baik untuknya. Kamu benar, benar baik, baik saja. Gu Yue bertanya kepada Tang Wu Lin sekali lagi ketika mereka mencapai asrama siswa yang bekerja. Aku baik, baik saja, sungguh. Aku memiliki kulit kasar dan daging tebal, tidak tahukah kamu? Ngomong, ngomong, besok liburan, apakah kamu akan pergi ke pagoda roh lagi? Tang Wu Lin bertanya pada Gu Yue. Iya, aku tidak punya apa, apa untuk dilakukan. Jadi, aku akan berkultivasi di pagoda roh. Gu Yue mengangguk. Tang Wu Lin tersenyum, kalian membuat semua orang tertipu. Aku tidak tahu bahwa kamu sudah sekuat ini. Aku beruntung karena aku bukan lawan kamu. Jika kamu terus bekerja keras ini, kesenjangan antara kami hanya akan tumbuh lebih luas. Petik 2 Gu Yue tidak bisa menahan senyum, apa yang kamu khawatirkan? Tang Wu Lin tersenyum. Aku khawatir jika kita menjadi lawan suatu hari yang menentukan, kamu akan mengirim semua gigiku terbang. Gu Yue terkejut, dan tatapannya redup dalam sekejap. Meskipun hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, itu tidak luput dari Tang Wu Lin. Apa masalahnya? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak apa, apa yang kamu rencanakan pada hari istirahat kamu? Petik 2 Tang Wu Lin menjawab, aku mungkin pergi ke Heaven's Doe City. Aku telah mengumpulkan beberapa paduan langka yang aku hasilkan dan aku berencana untuk menjual semuanya di sana. Aku juga ingin membeli beberapa paduan langka. Aku harap Paman Master akan mengajari aku sesuatu tentang penempaan. Aku akan pergi denganmu, Sembur Gu Yue. Hah, tentu. Tang Wu Lin menatapnya dengan kaget. Sejak awal masa jabatan kedua, mereka belum pergi bersama karena semua orang sibuk dengan kultivasi mereka. Sepertinya tidak ada yang punya waktu luang. Gu Yue tersenyum padanya sebelum berbalik untuk berjalan menuju asramanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Terima kasih telah menonton!